Intro Tentang tuntutan dari Mbak Inara yang meminta tanggung jawab dari uang untuk anak-anak sendiri Sebesar 10 miliar itu satu anak 3 miliar dan totalnya hampir 10 miliar Seperti itu, seperti apa Bapak? Ya terkait dengan materi pokok kebuatan, kami tidak mau membahas terlalu dalam Karena itu sudah bersifat sidang ketukur ya, sidang ketukur Jadi kalau sudah bahas di media, nanti akan menghargai dari proses pemutian Tapi yang bisa kami sampaikan adalah, kalau 10 miliar itu adalah jumlah mut'ah yang diminta Mata anak itu jumlahnya 50 juta per bulan sampai mereka masing-masing usia dengan tahun Jadi yang benar bukan nafkah anak, tapi mut'ah Bang, kenapa alasan memut'ah minta 10 miliar bang? Dan satu lagi, kenapa royalti lagu juga diminta oleh Inara? Karena kalau kita bicara haki itu tidak ada gitu Bapak Royalti lagu, kalau bukan dari penciptanya itu seperti apa Bapak? Ya, kita tengok royalti ini, memang berdasarkan undang-undang hak cipta tahun 2018 Royalti adalah hak ekonomi dan hak moral yang dimiliki oleh pencipta Nah, hak ekonomi ini kan berdasarkan teori hukum Royalti adalah termasuk harta bersama, jika memang salah satu pihak itu adalah pencipta suatu lagi Memang ini hal baru di Indonesia, yang baru pertama kali diajukan Makanya kami juga ajukan dalam gugatan Dan kami harap apa yang kami lanjutkan itu dapat dikabukan oleh yang mulia menjadi sakit Ini boleh ditambahkan Pak? Ya, mungkin saya sampaikan lebih sederhana sedikit terkait dengan royalti Sebagai para yang kita ketahui, kalau memang ada artis atau penyanyi, lebih spesifiknya penyanyi Kalau ada yang meninggal, bisa lihat Bila yang Fredy atau Indonesia Nah, itu kan hak royaltinya kemana? Kali waris dong? Nggak mungkin sebetulnya ke level Nah, gitu, jadi ketika ada perceraian seperti ini Ingat, ada hak kali waris di sini Itu yang selama ini belum dikedepankan oleh beberapa pihak Karena, apakah nanti Kirwan ini setelah bercerai dengan pelayan kami? Karena menikah lagi? Atasnya tuh kalau menikah lagi memiliki istri dan anak Siapakah yang menikmati hak royalti itu? Sedangkan dari perkawinan sebelumnya itu tidak ada perjanjian pranika Gitu Kecuali ada perjanjian pranika yang membahas tentang itu Kalau memang tidak ada perjanjian pranika berarti Jadi, harta dari baik Inara maupun Kak Leng kami, Ibu Inara maupun dari Kirwan Belembur menjadi harta bersama Gitu Nah, jadi itu salah satu fokus dalam pemohonan Inara dan kami juga Gitu Bang, Bang Inara, Mbak Inara sendiri ada nggak sudah sempat cerita belum? Karena setelah proses mereka mengajukan tugas cerai ini Virgon sudah memberikan uang pada anak-anaknya, ada nggak bang? Ya, terkait hal itu Itu kan lebih ke privacy rights ya Lebih ke informasi pribadi antara kelain kita dan juga virtual Tapi yang bisa kami terangkan kepada rakan-rakan media dan masyarakat adalah Nafkah anak ini adalah salah satu tunjukan kami dalam kegugatan Dan memang diatur di dalam kompilasi pengislam Kenapa nafkah anak ini penting? Karena kami juga meminta hak asuh anak Kedua Anak-anak ini semuanya di bawah 12 tahun Dimana berdasarkan kompilasi pengislam itu Jika anak masih di bawah 12 tahun Diberikan hak itu pengasuhannya kepada ibunya Persoalannya adalah Ketika nanti ternyata hak asuh anak itu sepenuhnya kepada ibu Inara Ya, kalau kami nggak menuntut nafkah anak Siapa yang menafkahnya? Kenapa ibu Inara karya tidak hadir juga salah satu faktornya adalah Memang untuk mencukupi defisit dari kebutuhan anak-anak ini Yang cukup tinggi Jadi adalah suatu hal yang wajar kami yang meminta nafkah anak yang dalam ibadah ini Bang, bicara royalti tadi Itu kan royalti itu jatuh katanya ke ahli waris ya? Ke anak-anak Ahli waris dari si pencipta lagu gitu bang Tapi dalam kasus Virgon ini kan mereka bercerai bang Dan kalaupun hak royalti jatuh itu sebenarnya kan ke keluarganya Virgon Lebih tepatnya Atau seperti apa? Karena ini kan kita bicara hak kekayaan intelektual bang Jadi gini Kita udah periksa, udah riset terkait dengan royalti Apakah ada masyarakat bersama tidak itu secara teori Secara literasi memang ada Bahkan di luar negeri di Amerika itu Di dalam kasus Walt Disney Istri dari salah satu pencipta dari Walt Disney itu menuntut royalti Dan dikabutan oleh pengadilan negara bagian New York Di Indonesia sendiri tidak ada kasus terkait utupan royalti sebagai harta bersama Jadi ini yang pertama kali Indonesia Oleh karena itu kami memberikan ruang kepada majelis hati Untuk membuat suatu benchmark Suatu jurisprudensi baru di pengadilan agama Terkait bahwa ternyata royalti itu bisa termasuk harta bersama Yang selama ini masih dalam bentuk teori hukum bisa menjadi suatu dasar hukum Bisa menjadi suatu rujukan hukum Tapi kan itu harus di uji materi bang Itu harus di uji materi dulu kelayakannya seperti apa Karena ini kita bicara haki juga bang Hak kekayaan yang tidak tua juga Sebuah perundang-undangan Ya terkait dengan hati Haki kan kewenangan untuk perbuatan malah hukum Juga terkait dengan permintaan untuk pencabutan hak cipta Harta itu kan di pengadilannya ada Mengapa ini diajukan di pengadilan agama Karena terkait dengan harta gonodyi Harta gonodyi definisi hukumnya adalah harta yang sudah lahir sejak pekahwinan itu ada Dengan pengecualian tidak ada perenapial agreement atau kisah harta Dan faktanya tidak ada diantara Ibu Inara dan Pak Virgo Pertanyaannya, royalti ini harta atau tidak? Harta Kedua, royalti ini suatu kebendaan yang bisa diajukan atau tidak? Bisa, yaitu kebendaan tidak berwujud atau intangible Karena dia harta, berarti dia punya nilai ekonomi Nilai ekonomi inilah yang kami tuntut Royalti itu kan nilai ekonomi Kalau lagunya tidak memiliki nilai ekonomi ya kami tidak akan tuntut Tapi karena ini memiliki nilai ekonomi dan penting untuk anak-anak klien kami Dan juga Pak Virgo Jadi kami masukkan juga dalam cerai ini Dalam cerai gugat ini Bang, artinya gugatan nafkah anak dengan royalti itu berbeda Berbeda Artinya dua ini diajukan? Iya Berapa persen royaltinya bang diminta bang? Kami minta dua per tiga bagian Jadi kami punya dokumen perjanjian antara publisher dengan tergugat Gimana terkait ini ya Nanti kami akan buktikan di persidangan Gitu Tapi pengajuan ini bukan atas nama Inara kan Tapi atas nama anak kan Dan pengubatnya iya anak Tapi kan dampak dari segi ekonomi akan dimancarkan anak-anak Iya makanya Dampaknya itu atas nama anak kan Terima kasih Berita